Mengapa ada begitu banyak perubahan di Sekte Peerless tanpa alasan? Pasti ada pihak luar di balik semua ini. Meskipun Sekte Peerless sangat kuat dan memiliki banyak musuh, namun pada saat kritis ini, Su Yun percaya bahwa itu bukanlah ulah musuh-musuh Sekte Peerless, namun mereka yang mengincar tubuh roh ilahi. Aowu Shuang tidak ragu-ragu dan segera memerintahkan Sekte tersebut untuk memasuki keadaan waspada. Semua ahli di Sekte tersebut bergegas keluar dan bergegas menuju tempat kabut darah muncul. Para murid di isolasi sepenuhnya, semuanya dalam kelompok kecil, untuk mencegah munculnya kabut darah dan mengendalikan para murid untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, bagaimana kabut darah ini muncul dan siapa dalangnya? Inilah hal-hal yang paling perlu diselidiki saat ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah pihak lain punya metode lain. Jika mereka hanya mengandalkan kabut darah, itu akan jauh dari cukup untuk menghadapi Sekte Peerless yang besar. Su Yun tidak terlalu peduli. Dia segera bergegas ke tempat latihan King Er. King Er telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama beberapa waktu. Untuk menghilangkan bahaya tersembunyi dari tubuh roh ilahi, sangguan King Cheng secara khusus meminta Aowu Shuang untuk mengizinkannya menggunakan teknik rahasia Sekte Peerless untuk membantu King Er berkultivasi. King Er memiliki tubuh roh ilahi, jadi kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Pada tahap awal kecepatan kultivasi roh ilahi sangat lambat, namun menjelang akhir, itu akan seperti anak panah yang melesat menembus langit, melesat langsung ke awan. Bahkan Su Yun tidak bisa dibandingkan dengan King Er dalam tubuh roh ilahi. Kecepatan kultivasinya yang mengerikan akan hilang sepenuhnya setelah dia memulihkan kekuatannya sepenuhnya sebelum dia bereinkarnasi. Adapun kekuatannya setelah reinkarnasi, tidak ada yang tahu. Tempat latihan King Er adalah halaman yang tenang. Halamannya luas, dan ada banyak bunga dan tumbuhan abadi. Dua pelayan berdiri di pintu masuk, dan di tengahnya ada pavilion raksasa. Desain pavilionnya sangat menarik, seperti kue bulan raksasa. Faktanya, di dalam pavilion ada lapangan seni bela diri yang luas. Dari luar, pavilion itu tampaknya tidak besar, tetapi ruang di dalamnya lebih dari 10 kali lipat dari luar. Eh, Su Yun, kamu di sini. Saat Su Yun mendekati pavilion, sebuah suara yang jelas terdengar. Su Yun melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang wanita muda dengan rambut merah muda berjalan entah dari mana. Gadis muda itu mengenakan pakaian cerah. Bibirnya merah dan giginya putih. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik. Hanya dengan berjalan mendekat, dia memberikan perasaan vitalitas dan sangat menarik perhatian. Jadi, itu nona sangguan. Su Yun segera menangkupkan tinjunya, melihat sangguan Mei yang, suasana cemasnya langsung meredah. Sangguan Mei yang berdiri di sini, yang berarti kinger untuk sementara baik-baik saja. Su Yun, kapan kamu datang ke Pirlessek? Kenapa saya tidak tahu? Sangguan Mei yang memandang Su Yun dengan aneh, dan berkata, apakah kamu di sini untuk mencari kinger? Saya baru saja tiba. Su Yun melihat ke dalam pavilion dan berkata, bisakah kinger keluar sekarang? Sangguan Mei yang menggelengkan kepalanya, kultifasi pintu tertutup kinger kali ini adalah untuk menerobos. Begitu dia keluar, kultifasinya akan menerobos, dan wilayahnya akan meningkat. Ini sangat penting, dia tidak bisa berhenti, dan bahkan lebih jadi, dia tidak bisa keluar lebih awal. Su Yun, jika kamu memiliki sesuatu yang penting, kamu dapat memberitahuku di sini, aku juga berkultifasi di sini. Ketika kinger keluar, aku akan memberitahunya. Aku tidak punya hal penting untuk dilakukan. Su Yun berpikir sejenak, dan hendak mengatakan sesuatu, tapi saat itu, tekanan aneh tiba-tiba melanda, menyelimuti seluruh area. Wajah Su Yun dan Sangguan Mei yang berubah. Ada situasi. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang datang? Sangguan Mei yang melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan tidak wajar. Ki sangat menindas dan sangat tidak ramah. Dia benar-benar tidak tahu siapa di sekte peerless yang akan membawa Ki seperti itu ke sini, mungkinkah itu Aou Shuang? Sekte peerless mungkin tidak damai hari ini? Nona Sangguan, lebih baik berhati-hati. Cepat kumpulkan beberapa orang untuk membuat pertahanan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Lebih baik memiliki lebih banyak orang. Su Yun mengeluarkan pedang kematian dari selubung pedang, berjalan ke depan pavilion, dan berkata dengan punggung menghadap Sangguan Mei yang... Mendengar itu, Sangguan Mei yang terkejut, tapi dengan cepat memahami segalanya. Dia bukan idiot. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tahu mengapa Su Yun muncul saat ini. Dia pasti mencium sesuatu. Guan Mei yang berpikir, lalu berteriak kepada dua pelayan di depan pintu, cepat pergi dan beritahu ayahku, biarkan dia mengirim lebih banyak orang ke sini, ada pencuri yang membuat masalah di sini. Ya, merindukan. Mendengar itu, para pelayan segera berlari keluar pintu. Namun belum sempat mereka berlari beberapa langkah, tiba-tiba sebuah cahaya kuning turun dari langit, langsung menerpa tubuh mereka, keduanya bahkan tak sempat berteriak, dan langsung ditelan oleh cahaya kuning tersebut. Tubuh mereka pun menghilang, tanpa jejak, jiwa mereka telah hilang, mereka telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Ah! Wajah Sangguan Mei yang menjadi pucat pasi, dia berteriak, lalu langsung berteriak dengan sedih dan marah, Xiao Tao. Xiao Rong. Namun kedua pelayan itu tidak bisa lagi mendengar suara Sangguan Mei Yang. Sou 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 sou. Saat itu, beberapa sinar cahaya kuning turun dari langit, langsung menembak ke arah Sangguan Mei Yang. Melihat itu, Sangguan Mei Yang dengan cemas mundur, tetapi ada terlalu banyak lampu kuning, dan itu sangat padat, seperti hujan es besar yang jatuh, dia melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, dan segera mengeluarkan pedangnya untuk memblokir, tetapi meskipun dia adalah putri Aou Shuang, dia baru saja memasuki sekte peerless, dan kekuatannya tidak tinggi, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, bahkan jika dia bisa memblokirnya, dia masih akan terluka. Berengsek. Wajah kecil Sangguan Mei Yang menegang, rambut merah mudanya berantakan, pedang di tangannya digenggam rat olehnya. Lampu kuning datang sangat tiba-tiba, tidak mudah baginya untuk bereaksi. Matanya bergetar, bolehkah aku menerimanya? Tetapi pada saat ini, sosok tinggi tiba-tiba muncul di hadapannya. Sangguan Mei Yang terkejut, dia menoleh dan menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Suyun. Dia mengangkat telapak tangannya dan sedikit mengangkatnya, kickover putih-pucat langsung menyelimuti mereka berdua, cahaya kuning yang jatuh segera berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Sangat kuat. Sangguan Mei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dia tidak pernah mengira Suyun akan sekuat itu, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya kuning. Suyun menurunkan tangannya, memegang pedangnya, dia menatap ke langit. Karena kamu di sini, mengapa kamu bersembunyi? Suyun berteriak. Mendengar itu, kecurigaan pun muncul di hati Sangguan Mei Yang. Tapi dengan sangat cepat, sejumlah besar sosok muncul di udara, dan dia mengerti apa yang Suyun bicarakan. Sosok-sosok itu sepertinya menggunakan semacam harta dharma untuk menyembunyikan tubuh dan aura mereka. Sekarang setelah harta dharma ditarik, penampilan mereka terungkap. Sangguan Mei menyipitkan matanya dan melihat ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka berpakaian berbeda dan sepertinya tidak berasal dari sekte yang sama. Kekuatan mereka juga tidak merata. Beberapa aura mereka sangat menakutkan, sementara yang lain biasa saja. Tapi yang paling mengejutkan Sangguan Mei yang adalah bagaimana orang-orang ini bisa sampai di sini. Orang-orang ini bukan dari sekte peerless. Mereka, mereka semua datang ke sini. Bagaimana mereka bisa masuk? Di mana sistem pertahanan peerless sek? Di mana orang-orang dari sekte peerless? Apakah mereka tidak ada? Untuk sekte sebesar itu, sekte ini sangat ketat. Jika orang luar ingin masuk, tanpa izin, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi sekarang, begitu banyak orang yang menerobos masuk. Kispasial yang sangat kuat. Suyun mengangkat kepalanya dan menggunakan hidungnya untuk mengendus. Tiba-tiba, wajah seriusnya menjadi rileks, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, demi mendapatkan tubuh roh dewa, kalian telah berusaha keras. Orang-orang menyebar dan mengelilingi tempat itu secara melingkar. Melihat itu, sangguan Mei yang segera mendekati Suyun, dia melihat sekeliling dengan cemas, dan berkata, Suyun, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Orang-orang ini seharusnya ada di sini untuk kinger. Kata Suyun. Bagaimana mereka menerobos ke dalam sekte peerless? Mereka seharusnya menggunakan semacam harta karun yang sangat kuat dan langka. Suyun berkata dengan lembut, ki spasial yang padat di udara berarti harta karun itu telah hilang, kemungkinan besar ini adalah harta karun yang hanya dapat digunakan sekali, dan untuk dapat mengirim begitu banyak makhluk abadi ke sini, harta karun ini seharusnya sangat luar biasa. Langka. Sekarang, seluruh sekte peerless berada dalam kekacauan, ada sejumlah besar kabut darah di sekte tersebut, ayahmu dan yang lainnya saat ini tertarik oleh kabut darah. Para ahli dari sekte peerless semuanya sedang menyelidiki siapa yang menyebabkan kabut darah tersebut, jadi perhatian mereka tidak bisa diganggu, dan orang-orang ini mengambil kesempatan untuk langsung datang ke sini, berencana untuk merebut King R. Jadi seperti itu, mendengar perkataan Suyun, sanggulan Mei yang mengerti, jadi ada orang yang sengaja mengincar King R. Hati-hati. Tetapi, jika memang seperti itu, ayahku juga harus memikirkan King R, mereka akan segera tiba. Para ahli dari sekte peerless akan berada di sini, tetapi dalam jangka waktu ini, mereka hanya perlu membawanya pergi dalam jangka waktu ini. Kalau begitu kita harus menunda mereka, sanggulan Mei yang mengatupkan giginya dan berkata dengan serius. Tentu saja. Suyun berbalik dan melihat ke arah pavilion, lalu berbicara kepada sanggulan Mei yang, nona sanggulan, budidayamu masih dangkal, lebih baik bagimu untuk sementara waktu memasuki pavilion dan menghindari serangan terberat, aku akan menangani ini. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Sanggulan Mei yang berkata dengan cemas, bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Uh, aku bisa menangani ini sendirian. Suyun, jangan memaksakan dirimu, meskipun kultifasimu lebih kuat dariku, kita berdua berasal dari benua langit bela diri, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, bagaimana kamu bisa menangani begitu banyak makhluk abadi. Aku tahu kamu peduli pada Kinger, jika tidak kamu tidak akan datang ke sini saat ini, tapi bagaimanapun juga, aku harap kamu tahu, tidak peduli siapa itu, termasuk aku, tidak ada yang ingin terjadi sesuatu padamu, satu lebih banyak orang berarti satu kekuatan lagi, aku akan bertarung denganmu. Sanggulan Mei yang mengatakannya dengan sangat serius, matanya menunjukkan tekad yang kuat. 1022 Suyun terkejut, dia menatap sanggulan Mei yang dengan linglung, dan baru sadar setelah beberapa saat. Dia tertawa, tapi tidak berkata apa-apa, dia hanya berbalik dan menatap orang di seberang. Orang-orang yang datang untuk menangkap Su Kinger tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, dan tidak berani menunda lebih lama lagi. Dua makhluk abadi menggunakan semacam harta ajaib, dan dua sinar lampu merah terbang ke langit dan meledak. Lampu merah berubah menjadi layar cahaya yang tampak seperti kerudung, menyelimuti seluruh area pavilion. Apakah ini penghalang? Saya khawatir tempat ini telah diisolasi oleh mereka. Kata sanggulan Mei yang dengan serius. Karena kita akan bergerak, secara alami kita harus bersiap sepenuhnya. Jika ada gerakan apapun di sini, para ahli dari sekte Peerless akan dapat tiba dalam beberapa saat, tetapi jika di sini tenang, orang-orang dari sekte Peerless tidak akan dapat menemukan kita secepat itu. Jika tebakanku tidak salah, aku khawatir masih ada beberapa murid dari sekte Peerless yang berpatroli di pintu masuk untuk mengusir mereka yang mendekat. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, wajah sanggulan Mei yang menjadi sangat jelek, jantungnya berdebar kencang, orang-orang ini, sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan? Saat itu, para ahli di sisi lain sudah pindah. Mereka tidak memberi Su Yun kelonggaran apapun, dan dengan gerakan ini, mereka semua bergerak, dan semuanya bergegas menuju pavilion. Orang-orang di pinggiran bergegas menuju pavilion, sementara sekelompok orang di dalam bergegas menuju sanggulan Mei yang dan Su Yun. Tekanan yang kuat dan niat membunuh yang dingin menyelimuti mereka berdua dengan erat, sanggulan Mei yang tidak bisa bertahan sendiri, dia benar-benar tidak bisa menahan aura yang dikeluarkan oleh pihak lain, seluruh tubuhnya dingin, dan dia tidak bisa menahan diri. Gemetar karena kedinginan. Tidak bagus, Su Yun, mereka berencana mencari King Air. Anda tetap di sini dan tunda orang-orang ini, saya akan pergi dan menghentikan mereka memasuki pavilion. Sanggulan Mei yang cemas, dia berteriak keras, dan hendak bergegas. Tapi saat dia bergerak, tangan diok rampingnya digenggam oleh tangan besar yang hangat. Seluruh tubuh sanggulan Mei yang bergetar, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Su Yun benar-benar meraihnya. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Suara sanggulan Mei yang menjadi cemas, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Namun, Su Yun tidak membalasnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan harta ajaib dari suatu tempat dan melemparkannya ke udara. Seekor elang hitam pekat raksasa naik ke langit dan menutupi pavilion. Elang itu sangat besar, auranya seperti pelangi. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat para makhluk abadi itu lengah dan mereka langsung terlempar. Gelap. Teriakan panjang elang bergema di langit. Ia mendarat dengan keras di pavilion seolah seluruh pavilion adalah sarangnya. Melihat elang tersebut, tubuh sanggulan Mei yang langsung membeku. Jangan pergi, kamu tidak bisa menghalanginya. Tetaplah di sampingku, jangan sampai kamu terluka. Su Yun berteriak, dia mengangkat pedangnya dan menatap orang-orang yang masuk. Ini adalah iblis roh elang, kekuatannya telah sepenuhnya digali. Menambahkan budidaya Su Yun saat ini, itu menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, meskipun tidak dapat mengusir begitu banyak makhluk abadi, namun masih mudah untuk mengulur waktu. Su Yun awalnya ingin memanggil raksasa tulang iblis dan mengubahnya menjadi roh tulang iblis. Dengan bantuan roh pahlawan, akan mudah untuk mengulur waktu, tetapi jika dia memanggil roh pahlawan lagi, Ki akan menjadi terlalu padat, dan itu pasti akan menarik perhatian para abadi. Bahkan jika Aohu Shuang tidak melanjutkan masalah ini, masalah itu akan tetap menyebar, dan pada saat itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Lupakan saja, aku harus membunuhnya secepatnya. Mata Su Yun membeku, dia mengaktifkan Imperial Battle Robe, melepaskan kekuatan sucinya, dia membungkus tubuhnya dan bergegas menuju orang-orang yang bergegas mendekat. Ada lebih dari 20 orang, dan semuanya memiliki budidaya yang mengerikan. Namun, orang ini tidak takut dan berbalik untuk menyambut mereka. Menabrak. Angin puyuh dihasilkan dari tubuh makhluk abadi ini, dan dengan kecepatan yang mencengangkan, angin puyuh melonjak menuju tubuh Su Yun. Ki ini semuanya adalah Ki abadi, mereka sudah dekat dengan Su Yun, dan Ki abadi di tubuh mereka sudah mulai diserap oleh Su Yun. Meskipun jubah pertempuran kekaisaran adalah benda suci dan sangat kuat, saat ini jubah tersebut berhubungan dengan makhluk abadi. Ki abadi dari yang abadi sangat padat dan tidak dapat diserap dalam waktu singkat, seperti wakil kepala istana dari Istana Linglong Agung, Lang Jue Yi. Meskipun makhluk abadi ini tidak sekuat Lang Jue Yi, mereka tidak akan mudah takut dengan kekuatan penyerapan jubah pertempuran kekaisaran. Semua orang melepaskan teknik pambungkas mereka, dan sinar cahaya warna-warni melesat ke arah Su Yun. Aura destruktif langsung menghancurkan tanah di bawah pavilion menjadi bubuk. Awannya tersingkap, namun juga dalam keadaan runtuh. Lingkungan sekitar bergetar hebat, dan sepertinya ada getaran kuat di udara yang sulit untuk ditekan. Su Yun, hati-hati. Teriak sangguan Mei yang cemas, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas mendekat. Tapi sebelum dia bisa mendekat, gelombang cahaya pedang melintas melewati matanya, dan dengan serangkaian suara, sua-sua, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sarung pedang Su Yun, semuanya seperti makhluk hidup, berputar di sekelilingnya. Mereka tidak pergi untuk membelas Su Yun dari serangan yang datang, melainkan langsung menebas keberadaan di dekatnya, dan untuk teknik abadi yang beraneka warna dan menakutkan, semuanya mendarat di tubuh Su Yun. Tetapi, Su Yun tidak bergerak sama sekali. Saat gerakan itu mendarat di tubuhnya, itu tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Yang abadi semua terkejut, mereka tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat, tetapi saat mereka dalam keadaan linglung, pedang terbang yang menari dengan liar telah mencapai tubuh mereka, pedang tajam telah langsung memotong daging mereka, pedang ini sudah dikendalikan oleh Ki Abadi, setiap tubuh pedang dibungkus oleh kekuatan abadi Su Yun yang luas dan padat, kekuatan abadi menerobos harta sihir mereka, dan secara langsung mempengaruhi tubuh mereka. Yang abadi terkena pedang, dan darah menetes. Seolah-olah hujan darah mengalir dari 20 orang. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Kita hanya perlu menahannya, dan biarkan Lord Deng dan yang lainnya merebut tubuh dewa. Seorang pria paru baya berteriak. Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju, dan kemudian berpencar, mengelilingi Su Yun, tapi tidak punya rencana untuk menyerang. Tahan aku, apakah sesederhana itu? Su Yun mendengus, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju, bergegas menuju makhluk abadi terdekat. Wajah abadi itu menegang, dia segera mundur, tapi saat dia bergerak, Su Yun yang bergegas ke arahnya tiba-tiba menghilang. Apa? Yang abadi tercengang. Dalam waktu sesingkat itu, pihak lain telah menghilang. Teknik tembus pandang macam apa ini? Namun, meskipun dia tidak dapat melihat Su Yun, makhluk abadi lain di sekitarnya dapat dengan jelas melihat bahwa Su Yun tidak menghilang, tetapi terus berlari ke arahnya. Hanya saja dia terkena fletting shadow art. Of. Begitu saja, yang abadi kehilangan target Su Yun, dan di saat yang sama, tubuhnya tertusuk oleh pedang kematian. Dia mengangkat lengannya, dan kekuatannya meledak. Pedang kematian itu seperti sabit dewa kematian, langsung merobek tubuh orang itu menjadi dua bagian. Bahkan harta ajaibnya dibelah, dan organ dalam serta darahnya rontok. Tubuh orang itu jatuh ke kiri dan ke kanan, dan orang-orang bahkan dapat dengan jelas melihat mata abadi dan fena roh di tubuhnya. Jiwa itu terbang keluar, tetapi tidak lama setelah ia naik ke udara, ia dihancurkan oleh teknik abadi yang melonjak. Melihat pemandangan ini, semua makhluk abadi yang hadir terkejut. Alam macam apa yang bisa memiliki metode seperti itu? Su Yun membunuh satu orang, memutar ujung pedangnya, dan bergegas menuju makhluk abadi lainnya. Niat membunuhnya sangat kuat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Yang abadi tidak dapat melihat kekuatannya, tetapi melihat metodenya yang cepat dan ganas, mereka dapat mengatakan bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang dapat mereka tandingi. Selain berlari, mereka tidak punya pilihan lain. Para abadi di samping ragu-ragu apakah mereka harus menyerang Su Yun untuk mengulur waktu atau tidak, tapi beberapa dari mereka tega, tapi mereka tidak punya nyali, mereka takut Su Yun akan segera memutar pedangnya dan bergegas menuju mereka, gambaran kematian abadi masih melekat di benak mereka. Turunkan wanita itu dulu. Akhirnya, seseorang memperhatikan sangguan Mei Yang yang berada di samping. Karena mereka tidak bisa melakukan apapun pada Su Yun, mereka mungkin bisa menggunakan wanita ini untuk menahannya. Segera, makhluk abadi bergegas mendekat. Jangan melangkah terlalu jauh. Sangguan Mei Yang juga memiliki sifat keras kepala. Awalnya, di benua langit bela diri, dia adalah seorang ahli top, namun di dunia abadi, dia seperti seekor semut. Namun, kita harus tahu bahwa ayahnya adalah Aohu Shuang, dan sebagai putri Aohu Shuang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta ajaib yang menyelamatkan nyawa. Menghadapi situasi ini, sangguan Mei Yang tidak menahan diri lagi, dia langsung melepas kalung perak di lehernya, mengepalkannya erat-erat, dan berteriak keras, gunung angin. Begitu suara itu turun, kalung itu langsung pecah menjadi empat bagian. Keempat potong kalung itu masing-masing mengeluarkan angin, kayu, api, dan bumi, dan keempat potong kalung itu mulai berputar di sekitar sangguan Mei Yang. Ketika semua makhluk abadi mendekat, keempat kalung itu menyala pada saat yang sama, dan dengan suara, wu se, mereka berubah menjadi empat sosok cahaya. Keempat sosok cahaya ini semuanya ditutupi oleh kekuatan unsur khusus yang diberikan kepada mereka, dan sangat mistis. Saat makhluk abadi mendekat, mereka diserang dengan ganas oleh sosok cahaya, mereka dipenuhi dengan kekuatan abadi, mereka sangat kuat, dan dapat mengubahki menjadi senjata, dengan mudah mengguncang kehampaan, menerobos kekuatan abadi, itu sangat menakutkan. Sebelum makhluk abadi yang ingin menangkap sangguan Mei yang bahkan bisa menyentuh sehelai rambut pun padanya, mereka dihentikan oleh empat sosok elemen cahaya dan terluka parah. Sangguan Mei yang memandang keempat sosok cahaya itu dengan kaget, tidak berani bergerak sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa harta yang diberikan Aohu Shuang kepadanya luar biasa, dia tidak menyangka harta itu begitu kuat. Tak satu pun dari selusin makhluk abadi yang bisa mendekatinya. Dengan sangguan Mei yang menahan banyak makhluk abadi, sisi Suyun jauh lebih santai. Dia segera menggunakan seni bayangan melayang untuk membunuh salah satu makhluk abadi. Di bawah seni bayangan melayang, makhluk abadi tidak dapat melawan sama sekali, karena mereka telah kehilangan target, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Makhluk abadi di samping hanya bisa melihat Suyun membunuh makhluk abadi lainnya satu per satu. Itu sangat mudah, dan pemandangannya sangat aneh. Jika ini terus berlanjut, makhluk abadi yang datang untuk merebut tubuh dewa pasti akan dimusnahkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang mampu seperti itu di sini. Sepertinya sekte peerless tidak bisa diremehkan. Tepat pada saat itu, suara jernih datang dari langit, setelah itu, seberkas cahaya biru menyerbu, langsung menuju Suyun. 1023 Dibandingkan dengan makhluk abadi di sekitarnya, aura orang ini berkali-kali lebih kuat, dan kekuatannya tidak berada pada level yang sama. Begitu dia mendekat, pedang besar emas tebal menebas punggung Suyun. Pada saat itu, Suyun merasakan kekuatan suci yang melindungi tubuhnya bergetar, seolah ada sabit di punggungnya, ingin merobek tubuhnya. Tekanan semacam ini sebenarnya mengabaikan perlindungan imperial battle robe, dan secara langsung mempengaruhi tubuhnya. Dari gerakan ini saja, Suyun tahu kalau orang yang datang itu tidak ramah. Dia menendang makhluk abadi di depannya, dan dengan ayunan pedangnya ke belakang, dia memblokir pedang besar emas itu. Dong! Kedua pedang itu bertabrakan, dan riak-riak yang kuat menyebar. Udara bergetar, dan Ki abadi yang tersebar di sekitarnya segera tersebar. Gelombang Ki yang menakutkan membuat semua makhluk abadi terbang, dan jika bukan karena perlindungan empat sosok elemen cahaya, sangguan Mei yang akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lengan Suyun gemetar, telapak tangannya mati rasa, serangan pedang orang ini begitu menakutkan hingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan abadi, tetapi juga kekuatan kasar yang sangat mengejutkan. Dengan kekuatan brutal seperti itu, tidak aneh jika Imperial Battle Robe tidak bisa bertahan melawannya. Suyun terbang mundur lebih dari 10 meter, dan baru menstabilkan tubuhnya setelah beberapa saat. Kultivasi orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada spirit immortal tahap awal, jika dia terus mengandalkan kekuatan harta sihir untuk menekan musuh, maka dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Oh, kekuatan yang bagus. Melihat Suyun benar-benar menstabilkan tubuhnya, pria itu juga menjerit kaget. Suyun menilai pria itu, dia mengenakan baju besi emas, helm emas dan jubah emas, membawa sarung pedang raksasa di punggungnya, dia memegang pedang raksasa di tangannya, pedang itu sangat berlebihan, seperti papan peti mati, tapi pedang raksasa seperti itu dipegang olehnya dengan satu tangan, dan pihak lain tampak sangat santai, seolah-olah dia tidak bisa merasakan kekuatan pedang itu sama sekali. Orang ini tinggi dan kokoh, namun pakaiannya mewah dan mulia, tidak diketahui dari mana ahli ini berasal. Pada saat yang sama ketika Suyun mengukurnya, dia juga melihat ke arah Suyun, dan setelah satu putaran, dia mendengus, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan bergegas maju lagi. Kuat itu kuat, tapi, ini masih jauh dari cukup. Kultivasi Anda terlalu rendah. Jika aku ingin membunuhmu, semudah meniup debu. Sekarang, izinkan aku mengirimmu ke neraka. Dengan teriakan, pedang besar emas itu sekali lagi menyerang. Ketika makhluk abadi lainnya melihat ini, bagaimana mereka bisa menyianyiakan kesempatan sebesar itu. Seorang pria parubaya berdiri dan berteriak kepada sangguan Mei yang kirimkan beberapa orang untuk menunda wanita itu, kalian semua pergi dan bunuh boneka elang, kalian semua bergegas ke pavilion, kita harus mengambil tubuh roh ilahi pergi sebelum orang-orang dari sekte tak tertandingi tiba. Buru-buru. Iya. Orang-orang di sekitarnya berteriak serempak. Kemudian, mereka langsung menyebar dan berpencar menjadi beberapa kelompok untuk menyerang. Meskipun Su Yun telah membunuh banyak makhluk abadi, dari segi jumlah, mereka masih menghancurkan Su Yun. Menambahkan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, masih sangat sulit bagi Su Yun untuk menghadapinya. Ketika sangguan Mei yang mendengar bahwa pihak lain memiliki rencana seperti itu, hatinya langsung melonjak, dia melihat ke arah Su Yun, dan menyadari bahwa Su Yun juga ditahan oleh pihak lain, dan segera berteriak, Su Yun, hati-hati, jangan pergi terlalu jauh dari sini, mereka mencari King Er. Jaga dirimu baik-baik, semuanya akan baik-baik saja. Su Yun berkata dengan suara rendah, lalu membuang pria lapis baja emas itu dan bergegas menuju makhluk abadi lainnya. Melihat ini, pria lapis baja emas menjadi marah dan mengejar Su Yun dengan pedangnya. Bajingan tercelah, kamu benar-benar berani mengabaikanku. Bagus, saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Pria berarmor itu berteriak sambil mengayunkan pedang besarnya. Setiap kali pedang itu menyerang, itu akan mengeluarkan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Su Yun menerima beberapa pukulan, namun langsung diterbangkan oleh lawannya. Kekuatan orang ini luar biasa kuat, dibawa bentrokan langsung, Su Yun sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, dan lawannya mampu secara langsung menyebarkan ki abadi di tubuhnya, mendapatkan inisiatif. Jika ini terus berlanjut, Su Yun pasti akan kalah. Dia mundur beberapa langkah, pikirannya cepat berpikir, ketika pedang itu hendak mendarat di tubuhnya, dia dengan gesit menghindarinya. Setelah beberapa gerakan, pria lapis baja itu terkejut saat mengetahui bahwa sosok Su Yun benar-benar meredup, dan dengan cepat menghilang, seluruh tubuhnya telah benar-benar meninggalkan pandangannya. Kemana dia pergi? Pria lapis baja itu melihat ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak dapat menemukan sosok Su Yun. Kemana dia pergi? Pria lapis baja itu berteriak pada salah satu makhluk abadi. Yang abadi tercengang saat dia menunjuk ke udara. Pria lapis baja itu bingung, tapi dia tidak tahu bahwa dia telah terkena seni bayangan sekejap, dan konsep Su Yun di dalam hatinya sudah mulai perlahan menghilang. Setelah menahan pria lapis baja itu, Su Yun langsung menebas makhluk abadi lainnya. Saat ini, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menyingkirkan orang-orang ini. Selama dia membunuh beberapa makhluk abadi lagi, mereka tidak akan bisa menyisihkan tenaga untuk mencari masalah dengan kinger. Of! Of! Aura Su Yun seperti pelangi, makhluk abadi tidak mampu menahannya, dan dengan sangat cepat, dua orang lagi terjatuh. Dong! Saat itu, suara teredam tiba-tiba meletus, dan roh iblis dewa elang di kejauhan tiba-tiba menyebar, lalu berubah menjadi kepulan asap hitam, dan menghilang. Su Yun kaget, dia menoleh, hanya untuk menyadari bahwa pria lapis baja itu sebenarnya memegang pedang emas raksasa, dan bergegas menuju paviliun. Dia mengangkat pedang besarnya dan dengan kuat mengayunkannya ke arah paviliun. Pedang ki yang menakutkan merobek penghalang pelindung paviliun, dan langsung merobek dinding tebal dan lebar menjadi beberapa bagian. Ledakan! Bumi bergetar, kehampaan bergetar, dan kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh area. Paviliun itu berguncang tanpa henti, seperti perahu yang sepi di lautan. Melihat itu, wajah Su Yun berubah. Seni bayangan melayang bisa membuat pria berarmor itu kehilangan jejaknya, menyebabkan dia sama sekali tidak terlihat di matanya. Saat dia terus mengaktifkannya, dia bahkan bisa melupakan keberadaannya, dan sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Namun, Su Yun tidak terus mengaktifkan seni bayangan melayang, karena dia masih perlu menghemat lebih banyak energi untuk menghadapi makhluk abadi lainnya. Adapun tindakan pria lapis baja itu, itu adalah keputusannya sendiri. Karena dia tidak dapat menemukan Su Yun, dia tentu saja tidak mempedulikannya, dan memilih untuk langsung menyerang paviliun dan membawa Su King Air pergi. Jika Su Yun ingin menyelamatkan King Air, maka dia harus muncul, jika bukan pria lapis baja dan makhluk abadi lainnya akan cukup untuk menghancurkan paviliun dalam sekejap. Of! Ah! Makhluk abadi lainnya menjerit sedih, tubuhnya dipotong-potong dan dia mati. Melihat ini, pria lapis baja itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan makhluk abadi. Dia melambai ke paviliun dengan sekuat tenaga sambil berteriak, aku tahu kamu ada di sebelahku, dan aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi aku harus memberitahumu, jika kamu tidak menunjukkan dirimu, maka aku akan mengambil tubuh roh ilahi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Hahaha! Pria lapis baja itu tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sangat arogan. Paviliun itu adalah tempat latihan utama dari Sekte Pirless. Fasilitas di dalam paviliun semuanya sangat mahal, dan bahan yang digunakan untuk membangun bagian luarnya semuanya berkualitas tinggi, dan sangat kokoh. Namun meski begitu, ia tidak bisa menahan serangan pria lapis baja itu. Kekuatannya terlalu besar, bahkan jika dia tidak menyentuh paviliun tersebut, semua orang dapat merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari paviliun yang bergetar. Jika ini terus berlanjut, paviliunnya pasti akan hancur, dan Kinger, yang sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, akan terbangun. Tidak hanya budidaya pintu tertutupnya yang gagal, dia juga akan terpengaruh, dan kondisi mentalnya juga akan menurun. Orang-orang yang berkultivasi dengan pintu tertutup paling benci diganggu. Mata Suyun menjadi dingin, dia segera melepaskan seni bayangan melayang dan bergegas menuju pria lapis baja dengan pedang kematian. Pria lapis baja itu ingin terus menyerang paviliun, tapi saat dia hendak bergerak, Suyun bergegas ke samping. Tiba-tiba, pedang kematian yang menyedihkan membawa suara gemetar yang terdengar seperti auman hantu, dan dengan keras menebas dada pria berarmor itu. Dong! Kekuatan abadi dan kekuatan kasar meledak dari pedang pada saat yang bersamaan. Pria lapis baja itu tertangkap basah dan dikirim terbang dengan pedang, tapi baju besi di tubuhnya juga luar biasa. Saat pedang ditebas, lawan tidak terluka, hanya bekas dangkal yang tersisa diarmor. Pria lapis baja itu jatuh ke tanah dan dengan cepat berdiri. Melihat Suyun yang berada di udara, senyuman lucu muncul di wajahnya. Kamu akhirnya bersedia tampil, saya pikir Anda akan bersembunyi di kegelapan selamanya seperti kura-kura. Pria lapis baja itu tertawa, dan dengan lompatan, dia melompat ke arah Suyun. Pedang besar itu melepaskan api emas, mengikuti gerakan pedangnya, api itu meledak, dan seperti tangan raksasa, pedang itu menyambar ke arahnya. Menabrak! Kekuatan ilahi dari Imperial Battle Robe diaktifkan sepenuhnya, api mendekati Suyun, dan segera berubah menjadi ketiadaan. Suyun berbalik dan menebas, ujung pedangnya berdengung, menghantam pedang besar itu, dan keduanya sekali lagi terpesona oleh kekuatan pedang lawan. Pria lapis baja itu tersenyum, menatap Suyun dengan tatapan penuh gairah. He he, lumayan, lumayan, meski kultifasimu tidak bisa dibandingkan dengan milikku, kekuatanmu sangat menarik. Sepertinya akan ada kesenangan hari ini. Pria lapis baja itu menoleh dan berteriak pada makhluk abadi yang masih terjerat dengan sangguan mei yang kalian bisa melanjutkan dan mengambil tubuh dewa. Tidak banyak waktu tersisa, serahkan wanita ini padaku juga. Dengan itu, pria lapis baja itu mengeluarkan cermin dari suatu tempat. Dia mengangkat cermin itu tinggi-tinggi, menghadapkannya ke arahnya, dan melantunkan beberapa mantra. Cermin itu segera memancarkan cahaya putih ke abu-abuan, menyinari tubuhnya. Sesaat kemudian, dengan suara, kaca, cermin itu pecah, dan tubuh emas pria berarmor itu juga mulai memancarkan cahaya abu-abu yang aneh. Suyun mengerutkan kening, dia merasa ada yang tidak beres, dan segera bergegas ke depan sambil mengangkat pedangnya untuk menebas. Namun, cahaya abu-abu di tubuh pria lapis baja itu tiba-tiba melesat ke samping, dan dengan kecepatan yang mencengangkan, berubah menjadi bentuk manusia. Sekilas, pria abu-abu yang berubah itu persis sama dengan pria lapis baja, dan ketika Suyun mendekat, kedua pria lapis baja itu mengangkat pedang mereka pada saat yang sama, dan menebasnya. Pedang besar yang ganas itu sepertinya ingin menghancurkan kehampaan, Suyun bisa merasakan tekanan yang sangat kuat datang ke arahnya, seolah-olah tulang di wajahnya akan hancur. Dia dengan cemas mengangkat pedang kematiannya untuk memblokir. Dentang. Suara jernih keluar, dan setelah berputar, seluruh tubuh Suyun seperti peluru yang ditembakkan, ia terbang mundur, dan langsung menabrak pavilion. Bang. Pilar pavilion dihancurkan oleh Suyun, dan setengah dari pavilion segera runtuh. Debu beterbangan kemana-mana, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. 1024. Kekuatan pria lapis baja itu sudah sangat mencengangkan. Setelah dia menggunakan cermin aneh itu, dia benar-benar meniru keberadaan lain dengan kekuatan yang mirip dengan miliknya. Ada teknik replikasi yang tak terhitung jumlahnya di 10 ribu alam, mudah untuk meniru sesuatu, dan tidak sulit untuk meniru orang, tetapi banyak harta atau teknik sihir hanya bisa meniru bentuknya, dan sangat sulit untuk memiliki kemampuan untuk menirunya. Meniru tubuh aslinya, untuk dapat memperoleh sebagian dari kemampuannya, itu bisa dianggap sebagai teknik tingkat tinggi, dan untuk dapat menirunya sepenuhnya. Pada dasarnya, itu bisa dikatakan sebagai item yang tiada taranya. Suyun berjalan keluar dari reruntuhan, seluruh tubuhnya dalam keadaan menyedihkan, meskipun dia tidak terluka, sisa energinya masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pavilion itu sudah diambang kehancuran, Suyun tidak tahu apa yang terjadi dengan kinger di dalamnya, tapi situasinya tidak terlihat bagus. Pria lapis baja itu telah melepaskan klonnya, dan klon itu sudah cukup untuk menangani sangguan Mei Yang. Dia sendiri kemudian akan menahan Suyun, dan makhluk abadi yang tersisa akan dapat menangkap Su kinger dengan mudah, jadi Suyun tidak akan berdaya. Jika sesuatu terjadi pada kinger, Suyun tidak berani memikirkan konsekuensinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, dia hanya tahu bahwa dia sangat khawatir dan gugup, dan tanpa sadar pikirannya memikirkan hal-hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Lambat laun, mata Suyun memerah, dan pikirannya menjadi agak gelisah. Situasi saat ini sangat buruk. Jika ini terus berlanjut, kinger pasti akan dianiaya oleh mereka. Dia mengatupkan giginya, dan ekspresinya menjadi menyeramkan. Nak, kamu tidak bisa mengubah ini. Aku akan membiarkanmu secara pribadi melihatku mengambil tubuh dewa itu. Pria lapis baja itu tertawa ketika dia berjalan mendekat dengan pedang besar di tangannya. Melihat Suyun sepertinya tidak punya tempat tujuan, dia merasa sangat riang. Suyun menoleh, sangguan Mei yang sudah ditahan oleh klon pria lapis baja itu, klon itu memegang pedang besar, menari di sekitar sangguan Mei yang, meskipun sangat kuat, kecepatannya tidak lambat sama sekali, keempatnya sosok elemen cahaya sebenarnya dipaksa oleh klon tersebut ke titik di mana mereka hanya bisa bertahan, dan tidak bisa mengusirnya. Sangguan Mei yang tidak lagi punya waktu untuk peduli pada kinger, jadi satu-satunya yang bisa melindungi kinger adalah Suyun. Namun, saat pria lapis baja itu mendekat, makhluk abadi yang tersisa juga mendekat. Ada kurang dari sepuluh makhluk abadi yang tersisa, dan kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Suyun atau dihancurkan oleh manusia unsur cahaya. Namun, meski banyak korban jiwa, mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Sebaliknya, mereka semua mendekati pavilion dengan keinginan yang lebih besar. Saya pikir Ao Wushuang telah menyadari apa yang terjadi di sini. Waktu Anda terbatas, jadi bertindak cepat. Ayo mulai sekarang. Pria lapis baja itu tidak ingin membuang waktu lagi, dan langsung mengangkat pedang besarnya dan bergegas menuju Suyun. Iya. Yang abadi juga menjadi cemas. Sambil berteriak, mereka bergegas menuju pavilion. Ki abadi yang meluap dari tubuh semua orang seperti gelombang yang bergulung, mendekati Suyun. Suyun memegang deat swat dan berdiri di depan reruntuhan. Matanya merah darah dan ekspresinya sangat serius. Ketika orang-orang yang bergegas melihatnya seperti ini, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata merah, aura ini, mungkinkah orang ini adalah seorang penggarap iblis? Semua orang terkejut, dan pria lapis baja itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya tidak menyangka kamu menjadi penggarap iblis. Menarik. Menarik. Hahaha, lihat aku membantai iblis hari ini. Dengan mengatakan itu, sosoknya langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada kurang dari 5 meter dari Suyun. Pedang besar emas langsung menekan ke bawah, dan pedang besar itu meletus dengan cahaya menyilaukan seperti matahari, seperti terik matahari yang jatuh. Ini untuk mengakhiri Suyun dalam satu gerakan. Apakah ini menarik? Kalau begitu aku akan membuatnya lebih menarik untukmu. Suyun meraung, ekspresinya menjadi sangat menyeramkan, lingkaran demi lingkaran garis hitam pekat merayapi kulit putih pucatnya seperti ular berbisa. Aura menakutkan dan tak tertandingi menyebar. Aura yang sangat menindas ini mewakili kekuatan yang kuat, menyebabkan makhluk abadi di dekatnya untuk panik. Tubuh mereka gemetar. Jiwa orang suci iblis. Tiba-tiba, orang ini memancarkan aura yang menakutkan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Jantung pria lapis baja itu juga berdebar kencang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dalam waktu sesingkat itu, orang aneh ini memberinya perasaan yang sangat berbeda. Orang ini, seolah-olah dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Lupakan. Pedangnya sudah diayunkan, bagaimana bisa ditarik kembali? Pria lapis baja itu memfokuskan matanya dan mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya, menghantam tanpa menahan diri. Tidak peduli seperti apa penampilannya, di bawah serangan matahari terbit milikku, meskipun dia bisa menahannya, dia pasti akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pria lapis baja itu berpikir. Tanpa diduga, saat ini. Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap pedang besar yang jatuh, dia tidak bertahan, juga tidak menyerang, dia hanya menyaksikan serangan yang mengerikan itu. Hah! Pria lapis baja itu terkejut. Dong! Pedang besar itu langsung menghantam wajah Suyun. Sebuah ledakan menakjubkan terdengar di wajahnya. Gelombang destruktif Ki segera tersapu, makhluk abadi yang melompati Suyun dan dekat dengan pavilion bahkan tidak punya waktu untuk bertahan, dan terpesona oleh gelombang Ki, pavilion dikejauhan langsung hancur, berputar menjadi debu yang berhamburan ke segala arah, dan dari pavilion, sesosok tubuh terangkat, itu adalah Sukinger. Dia mengenakan pakaian hijau zamrut, rambut panjangnya sehitam tinta, tersebar di bahunya, kulit putih bersihnya sedikit merah muda, dan beberapa helai rambut hitamnya berayun santai. Keindahan macam apa ini, tetapi pada saat ini, matanya tertutup rapat, dan dia diam-diam terbaring di tanah, seolah-olah dia pingsan. Sangguan Mei Yang yang masih bertarung dengan klon tersebut melihat ini dan tanpa sadar berteriak, King Er. Ayah. Pengali perhatiannya memberi kesempatan sempurna pada Doppelganger pria lapis baja itu. Pedang besar si Doppelganger tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya mengerikan dari pria berarmor itu. Seperti terik matahari, si Doppelganger menghantam sosok cahaya berelemen angin yang memiliki pertahanan paling lemah. Ledakan. Sosok cahaya elemen angin tidak mampu bertahan dan langsung hancur, menyebar. Salah satu dari empat perlindungan elemen segera dipatahkan dan klon tersebut mengambil kesempatan untuk menyerbu masuk. Sangguan Mei Yang dengan cemas menghindar, tapi itu sangat tergesa-gesa, perutnya ditendang dan dia terbang keluar, jatuh ke tanah. Saat dia hendak bangun, dia mengeluarkan setegup darah, wajahnya yang kemerahan menjadi sangat pucat dan rambut merah mudanya menjadi berantakan. Dia memegangi perutnya, ekspresinya sangat kesakitan, tetapi saat itu, klon itu bergegas lagi, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Tiga sosok elemen cahaya dengan cemas memblokirnya, namun kekuatan dan kecepatan ketiga sosok cahaya itu jauh lebih lambat dari sebelumnya, tidak hanya itu, tubuh mereka juga perlahan meredup. Sangguan Mei Yang Bukan Orang Idiot, melihat ini, dia langsung mengerti. Batas waktu harta ajaib akan segera berakhir. Jika bukan karena sosok elemen cahaya yang menghalangi, dengan kekuatan sangguan Mei Yang, dia bahkan tidak akan mampu bertahan tiga nafas di depan klon tersebut. Apakah hari ini adalah akhir dunia? Wajah sangguan Mei Yang pucat pasti saat dia berpikir, dia menoleh dan menatap Su Kinger, yang matanya tertutup rapat, ekspresinya sedih, jika dia menebak dengan benar, kultivasinya pasti telah mencapai tahap kritis, dan diganggu secara paksa oleh faktor eksternal, menyebabkan Ki-nya menjadi kacau, tubuhnya terluka dan dia pingsan. Dalam situasi ini, akan lebih baik jika seseorang dapat membantunya tepat waktu, jika tidak, dia tidak hanya akan terluka, tetapi juga kultivasinya. Juga akan sangat rusak. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pikiran sangguan Mei Yang kacau, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bang! Saat itu, suara memekatkan telinga terdengar dari samping. Setelah itu, sejumlah besar cahaya abu-abu memancar, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata. Sangguan Mei Yang dengan cemas menutup matanya dan menoleh, tidak berani menoleh. Hanya setelah beberapa saat dia menoleh untuk melihat, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, dia tertegun. Di sana, pedang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, tapi pedang ini berbeda dari pedang yang pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, semua pedang ini sangat besar, tingginya 5 meter, seolah-olah itu adalah pedang tajam yang digunakan oleh raksasa. Pada saat ini, semua pedang tajam tertusuk di depan pavilion yang rusak, seperti deretan pedang, tetapi di bawah setiap pedang raksasa, ada yang abadi. Makhluk abadi itu belum mati, tubuh mereka tertusuk oleh tubuh tajam pedang raksasa, darah mengalir ke seluruh tanah, mereka berjuang dengan gila-gilaan, meraung, mengerang, dan memukul, tetapi pedang raksasa di tubuh mereka seperti gunung, sepenuhnya menekan mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat bangkit. Pemandangan itu sangat menakutkan dan tragis, seperti neraka Asura. Semua makhluk abadi ditekan oleh pedang. Dan pria lapis baja itu juga tidak dalam kondisi baik. Serangannya yang penuh percaya diri, ketika mendarat di wajah Suyun, sebenarnya tidak mampu melukai Suyun bahkan setengah inci pun. Sebaliknya, Suyun mengulurkan tangannya dan meraih bila pedangnya, menahan pedangnya. Dia menggunakan wajahnya untuk menerima serangan itu. Mata pria lapis baja itu berputar-putar, dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Terbuat dari apakah wajah orang ini? Bagaimana bisa sesulit ini? Tapi saat pria lapis baja itu tercengang, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Kamu sangat kuat, bukan? Suyun menatap pria lapis baja itu dengan mata merah darahnya dan tertawa sangat dingin. Melihat itu, seluruh tubuh pria berarmor itu bergetar, jiwanya tampak bergetar dan perasaan tidak menyenangkan menyerang hatinya. Detik berikutnya, suara, kaca keluar dan tangan Suyun yang memegang pedang besar itu tiba-tiba patah. Seluruh pedang besar emas itu sebenarnya dipecah menjadi dua bagian. Puci. Pria lapis baja itu mengeluarkan setegup darah di tempat dan jatuh dari langit. Pedang besarnya patah. Pedang besar itu adalah harta sihir pengorbanannya, dimurnikan dengan darah dan terhubung dengan hidupnya. Sekarang setelah dihancurkan, dia mendapat serangan balasan. Tapi yang membuatnya semakin terkejut dan yang membuatnya semakin ketakutan adalah orang ini benar-benar telah mematahkan pedangnya sendiri dengan tangan kosong. Berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan? Bola matanya bergetar, jari-jarinya gemetar, dan pikirannya menjadi kosong. Pemandangan ini, itu terlalu mengejutkan. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Pria lapis baja itu menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan buru-buru berdiri. Saat dia hendak berdiri, telapak tangan seperti besi tiba-tiba menembus bahunya dan mengangkatnya. 1025. Wajah pria berarmor itu dipenuhi rasa sakit, dan sejumlah besar retakan muncul pada armor di tubuhnya. Dia terus menatap kakinya dan mengangkat tangannya, ingin menarik keluar tangan yang menembus bahunya. Namun, dia tidak berdaya, tangannya seperti penjepit besi, tidak hanya kekuatannya yang mencengangkan, tetapi juga sangat keras. Meskipun dia sangat kuat, dibandingkan dengan kekuatan tangannya, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Ketika makhluk abadi yang tubuhnya tertusuk pedang raksasa melihat bahwa pria lapis baja itu telah ditundukkan oleh Suyun, mereka semua berteriak ketakutan. Jika orang ini dapat membunuh pria lapis baja itu dengan mudah, maka orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan hari ini. Kamu, bagaimana kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Melihat dia tidak bisa melawan, wajah pria lapis baja itu menjadi pucat. Dia menatap Suyun dan berkata dengan suara bergetar. Kultifasi tidak mewakili kekuatan, metode yang mewakili, Suyun mendekatkan wajah pucatnya ke pria berarmor itu. Keduanya sangat dekat, dan pria lapis baja itu bahkan bisa melihat niat membunuh yang keluar dari pupil merah darah Suyun. Dia tahu Suyun tidak akan pernah membiarkannya pergi. Keduanya bertarung sampai mati, dan jika dia tidak memikirkan tindakan balasan, dia hanya akan mati. Jadi, jadi Tuhan ini sebenarnya sangat kuat. Aku, aku kalah, Tuhan, tolong jangan bunuh aku. Jika engkau bisa mengampuni hidupku, aku, aku pasti akan memberi Tuhan hadiah yang besar. Pria lapis baja itu terengah-engah. Hadiah, apakah kamu pikir aku peduli dengan hal kecilmu itu? Mata merah darah Suyun menyipit, pedang kematian jatuh dari tangannya, dan tangannya langsung menekan lengan lain dari pria lapis baja itu. Meskipun telapak tangannya tidak mengerahkan kekuatan apapun, saat itu ditempatkan, pria lapis baja itu merasakan rasa takut yang luar biasa. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Entah kenapa, dia merasa akan mati sedetik kemudian. Tentu saja. Kaca. Lengan yang patah terkoyak oleh tangan besar itu. Kecepatan robeknya sangat mencengangkan. Armor pada tubuh pria lapis baja dan pertahanan tubuhnya hampir tidak ada. Seluruh lengannya langsung terkoyak dan hancur berkeping-keping. Pria lapis baja itu tertegun sejenak sebelum dia mulai mengerang. Rasa sakit di lengannya hampir membuat jantungnya berdebar kencang. Siapa yang mengirimu? Suyun melemparkan lengannya yang patah ke tanah dan berkata. Wajahnya yang menyeramkan dan mata merah darahnya memberikan rasa takut dan tekanan yang sangat besar. Aku, aku ingin ikut. Pria lapis baja itu menahan rasa sakit dan berkata dengan suara rendah. Suaranya ringan dan berat, sama seperti tubuhnya yang gemetar. Oh, kalau begitu, kamu tidak mau berbicara terus terang. Mata merah darah Suyun bersinar dengan semburan cahaya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya lagi dan menarik kaki pria berarmor itu. Pria lapis baja itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kedua kakinya seperti kertas, mudah robek. Armornya pecah dan darah mengotori tanah. Ah ah. Pria lapis baja itu mengerang kesakitan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah diubah menjadi tongkat manusia oleh Suyun. Dia merasa dirinya lebih seperti serangga yang ditangkap oleh Suyun. Dia bisa mematahkan sayap dan anggota tubuhnya sesuka hati. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Pria lapis baja itu tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar, jadi dia tidak berani memohon belas kasihan. Sambil menggertakkan giginya, dia meraum dengan suara rendah, dan klon yang menyerang sangguan Mei yang segera mengubah arah dan bergegas menuju Suyun. Mengaum. Klon tersebut mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan bergegas menuju Suyun dengan aura yang hampir gila. Namun, saat klon itu hendak mendekati Suyun, pedang terbang raksasa turun dari langit dan menabrak klon tersebut. Pria lapis baja itu melihat sebuah pedang besar berdiri di depannya, kekuatan pedang itu menyebar dan menghantam wajahnya, seolah-olah ujung pedang itu telah menamparnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Adapun klonnya, sudah lama berubah menjadi abu dan tidak bisa dilihat. Ini hanyalah kekuatan yang menghancurkan. Mata pria lapis baja itu bergetar saat dia melihatnya, dan jiwanya tampak gemetar. Kekuatan klonnya sama dengan miliknya, tapi klon ini benar-benar dihancurkan oleh lawan dalam satu gerakan. Dengan kata lain, orang ini ingin membunuhnya. Apakah semudah meniup debu? Pria lapis baja itu tahu bahwa dia tidak perlu melawan lagi. Lawannya memiliki kekuatan sebesar itu, jadi di matanya, trik kecilnya ini mungkin hanya permainan anak-anak. Perlawanan, mungkin tidak banyak berguna lagi. Jika kamu tidak ingin memberitahuku apa yang ingin aku ketahui, tidak apa-apa. Aku akan tahu. Suyun berkata dengan dingin, tapi warna merah di matanya tidak berkurang sedikitpun. Seluruh adegan sudah terkendali, makhluk abadi yang ditekan oleh pedang raksasa tidak dapat melepaskan diri, termasuk pria lapis baja, tidak ada yang bisa mendekati Suyun. Sangguan Mei yang berdiri dengan susah payah, elemen cahaya di sekitarnya menyebar satu per satu, tapi dibandingkan dengan ini, dia lebih terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Suyun sungguh luar biasa. Dia tidak tahu seberapa kuat pria lapis baja ini, tapi dia tahu bahwa jika pria lapis baja ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan satu jari pun. Di depan Suyun, dia seperti semut, mudah dihancurkan. Suyun, di tingkat kultivasi apa dia berada. Sangguan Mei yang berpikir dalam hati. Ledakan. Tiba-tiba. Suara keras terdengar, setelah itu, seluruh area mulai bergetar, dan penghalang yang menyelimuti area tersebut mulai pecah, seperti kaca yang telah pecah, satu per satu mulai terkelupas. Melihat itu, Suyun segera melambaikan tangannya, dan Ki Iblis yang memenuhi langit segera mengalir ke telapak tangannya, menghilang tanpa jejak. Tidak pantas tinggal lama di sini, Suyun meraih pria lapis baja itu dan berbalik, berencana untuk pergi. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik dan menatap sangguan Mei yang Nona sangguan, aku akan menyerahkan kinger kepadamu untuk diurus. Tolong jangan beritahu pemimpin Sekte Ao dan yang lainnya bahwa aku pernah berada di sini. Jika itu masalahnya, aku akan sangat berterima kasih. Karena itu, sosok Suyun tiba-tiba menghilang, bersama dengan pria lapis baja yang sudah menjadi tongkat manusia. Bahkan tidak ada sedikitpun bau di udara yang tertinggal. Sangguan Mei yang berdiri di sana dengan linglung, matanya bergetar. Saat ini, masih sulit baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Semua ini seperti mimpi baginya, sangat tidak nyata. Tapi ini nyata. Dia berdiri, dan setelah linglung beberapa saat, dia dengan cepat berlari menuju sukinger. Darah di tubuh makhluk abadi hampir mengering, dan bahkan jika mereka berjuang, mereka tetap tidak berdaya. Mereka memandang sangguan Mei yang yang terhuyung-huyung dengan ketakutan di mata mereka, bibir mereka yang pecah-pecah membuka dan menutup, seolah-olah mereka sedang meneriakan sesuatu. Sangguan Mei yang memandangi makhluk abadi dengan ketakutan, jika ada di antara mereka yang melepaskan diri pedang raksasa dan bergegas keluar, dia akan berada dalam bahaya. Untungnya, pedang raksasa ini tampaknya sangat kuat, dan makhluk abadi tidak dapat melepaskan diri. Tidak lama kemudian, sangguan Mei yang mendekati sukinger yang tidak sadarkan diri. Sangguan Mei yang dengan cepat berjalan mendekat dan memeluk kinger dalam pelukannya, dengan erat menekannya ke payudaranya yang lembut dan hangat. Kinger, kinger, apakah kamu baik-baik saja, kinger? Dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menepuk wajah sukinger yang halus namun dingin, tetapi kinger tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dan malah menunjukkan ekspresi yang lebih menyakitkan. Sangguan Mei yang tahu bahwa kinger saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sembuhkan, dan membutuhkan ahli kuat dari sekte peerless untuk melakukannya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia harus membawanya pergi dulu. Sangguan Mei yang mengatupkan giginya, dan mengaktifkan kekuatannya, ingin membawa kinger. Kamu, kamu, so-so. Saat itu, serangkaian suara cepat dan cepat dari sesuatu yang merobek udara keluar, diikuti oleh sejumlah besar ahli dari peerless sack. Mereka seperti elang yang terbang di langit, menerkam, dan dalam sekejap mata, mereka mendarat di tanah. Yanger, yanger. Suara cemas sangguan King Cheng keluar dari kerumunan. Sangguan Mei yang menoleh, hanya untuk melihat kerumunan itu terpecah, dan Aohu Shuang dan sangguan King Cheng berjalan dengan cepat. Wajah sangguan King Cheng cemas, dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Di sisi lain, Aohu Shuang sangat serius, meskipun matanya dipenuhi kekhawatiran, pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menyebabkan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran yang lebih besar. Ayah, Ibu, aku di sini, aku baik-baik saja. Sangguan Mei yang dengan cemas berdiri dan berteriak. Keduanya buru-buru berjalan mendekat. Sangguan King Cheng berlari mendekat dan memeluk erat sangguan Mei yang dia menarik nafas dalam-dalam, melihat putrinya baik-baik saja, hatinya yang khawatir akhirnya menjadi tenang. Untung kamu baik-baik saja, untung kamu baik-baik saja. Ibu, meskipun aku baik-baik saja, tapi kinger terluka, ayah, bisakah kamu menyelamatkan kinger? Sangguan Mei yang memandang Aowu Shuang, wajahnya masih agak tidak wajar dan suaranya agak lemah. Meskipun sangguan King Cheng telah memberitahunya bahwa yang abadi dihadapannya adalah ayahnya, namun setelah sekian lama, dia masih merasa sulit menerima kemunculan ayahnya yang tiba-tiba. Aowu Shuang menatap kinger beberapa saat, matanya menunjukkan sedikit konsentrasi, tapi kemudian dia berteriak, Ku Feng. Zizun, seorang wanita parubaya keluar dari kerumunan. Ki di tubuhnya berantakan, mengamuk melalui meridiannya, itu pasti karena dia terganggu selama kultivasi, setelah berlarut-larut begitu lama, Ki sudah dekat dengan hatinya, segera turunkan dia, stabilkan kinya, dan obati dia, cepat. Aowu Shuang berteriak. Pakar sekte peerless bernama Ku Feng tidak berani menunda, dan langsung berteriak, ya. Zizun. Dengan itu, wanita parubaya itu segera berjalan mendekat, menggendong kinger, berbalik, dan menghilang di udara. Aowu Shuang melihat ke arah wanita itu pergi, lalu berbalik dan menatap ke arah sangguan Mei Yang. Yanger, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Suaranya dalam, dan ekspresinya sangat serius. Aowu Shuang. Terima kasih.